Gua tuh dulu main Oh main film juga Wih baru panggung Gua bawa motor semua gulung-gulungan motor ke atas panggung Wah keren sama dulu kan Belum bener anak muda Pas pernikahan itu Juara gua tuh Eh lu ga syuting? Syuting sedap Ngapain syuting? Sini panggung Gua lebih suka main teater Sini Sini Akhirnya mereka kode daging ku sendiri Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di KMC Channel Program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi Dengan saya Erick Zanov Dan saya Woy Eso Kita akan memilih salah satu double top di Indonesia Wah bukan main Dia spesialis India ya Film India Kebanyakan tuh India Tentu banget film-filmnya Tapi seringnya jadi penjahat ya Tapi orangnya baik kok gak jahat Antagonis ya Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya namanya ya? Rio Fitra Oh iya Rio Fitra ya? Iya iya bener 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 Yuk kita panggil dia Rio Fitra Eh Wah Kok ketangannya begitu? Salah ya? Bu Kayaknya bukan Rio Fitra ini Ini Pak Paladusing Paladusing ya? Ya Pak Paladusing Hei 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 Selamat datang di Kreasi Podcast Selamat datang Selamat datang Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Iya Nah ini dub lover Rio Fitra Si Paladusing ya? Iya betul Paladusing Rio Fitra Karena dia seorang dubber Tapi kalau dia nge-gym Hei? Rio Fitnes Padanya sih kurang fitness Oh belum Rio Fitra karena dia dubber Oke Tapi kalau dia jadi kota namanya Rio de Janeiro Iya Rio Fitra karena dubber Oh iya Tapi Kalau dia suka omong Rio Fitnah Dia sendiri yang ngomong Iya Tapi dia gak suka fitnah kok Oh iya Orang yang seru 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 Tario mau nanya nih Awal Mula jadi seorang dubber tuh Gimana? Awal mula jadi seorang dubber dulu Keluarga itu dari Kalangan film Orang film Orang seni ya Bapak dulu Di film Oh Ya iya Bukannya kakak ya Yang kakaknya? Oh iya kakaknya juga Kakak di film juga Sutradara ya? Sutradara Sutradara Dulu pernah megang tukang bubur Maik Haji Waduh Waduh Boleh disebut namanya? Kalau di Sinetron itu dipanggil Jack Kren Jack Kren Tapi nama aslinya Rindra Panca Oh iya 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 Waduh Bang Rindra Sekarang gue promosiin nih Bang Rindra Bang Rindra Sekarang di MKF Eh belum disebut? Boleh Boleh kalau MKF film-film Indusiar itu Azar Mudah-mudahan Yang judulnya Yang judulnya Tukang jeruk Panjang Pergi kemana Peragel Terus tukang jeruk itu Dapat apa Akhirnya tukang jeruk itu Menikah dan bahagia Tukang jeruk Wah ini juga panjang ya Juga panjang ya Juga panjang ya Juga panjang ya Bang Rindra Jack Kren Ya gimana tiba-tiba ke dunia Dabi Ya Dulu diajak bapak Waktu SD SD Saya dulu Sebenernya Dari kecil itu dibawa sama abang saya Rindra Ikut teater anak-anak Awalnya teater anak-anak Tahun berapa total? SD itu Oh SD Karena saya sudah tua ya Tahun 80 Aduh Aduh 80 Ya meroka gue masih SD Iya SD juga sama Oh sama Gak mungkin Masa gue sama malos Enggak Gak mau Gak mau sama Kan gue gak mau sama malos Beda jaman Terus setelah itu Dulu Misi suara sendiri Maksud deh Bapak kan jadi pimpinan produksi Pimpro Salah satu PHV itu dulu Oh oke Terus Karena Dulu ada Dia Ada Buat Anak-anak itu Apa Sinetron? Ler lebar dong Ler lebar Oke 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 Ler lebar dong Ler lebar Alah lo Nyerah gue Kasih nyerah Dulu Sombong Dulu Sombong Oke oke Dulu gue inget Dulu Ini Bintang film selesai tau Siapa? Gue gak tertekan Ya Oke Dulu Sekitar tahun dulu tuh Dia suka main sama Art Fan Bangun Beri Prima Salah J Aduh J Johan Semimah Lo tau kan Nara Apa ya J Johan Semimah bener Tadi Wow Ler lebar Oh my God Ler lebar Gue pasang gak tau Berbeda Beda dong Ler lebar Senyum Mona Lisa Ya Dulu nya senyum Mona Lisa Bener Main sama adeknya clip sangra tuh Lupa Oke Bintangnya Oh bintangnya Terus udah B nya Engga Gue tuh Lumayan O lumayan juga Cuman jadi salah satu disitu ada peran anak kecil Dan gue salah satu peran anak kecil itu Oh main biom juga Wih baru tau Ceritain pae, ceritain juga buat temen-temen yang ada di KMCI channel Dab lovers ya Dab lovers Dulu itu di KMCI channel jangan lupa subscribe Iya Sampai sonornya Pinter bawa nampil hati Dulu tuh film itu gak kayak sekarang Oke Dulu tuh direksi yang jadi Langsung? Enggak, kalau sekarang kan dia langsung suara sama suara tuh Kalau dulu gak Harus dubbing ya Gagu dulu Jadi kita footing baru dubbing Nanti dubbing Oke Oh jadi lu ngisi suara lu sendiri maksudnya Dulu gue inget tuh adegannya di pantai Dan gue jadi pemain anak-anak disitu Jadi anaknya seles jualan semi makan Jualan kopi ya? Jualan-jualan gitu Enggak 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 Pokoknya lu kayak adi Wih Pabut gue ini gini Pabut gue ini 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 Ketan cinta mas Kalau gue gak keter mas Ketan cinta mas Kalau gue gak keter mas Jenderal kanci Jenderal kanci Oh iya bener Jadi Pabut gue ini Kudungnya Sempe ini Nih sini nih Dikasihkan sini nih Kasihkan ini Yang begini nih Adibin selamat Pak ke bosan ini apa yang gitu apa yang juga apa yang juga apa yang juga apa yang juga apa apa ragunan terus kan gue main-main kanan monyet kan gue ragunan dulu tuh monyet suka ada yang liar-liar tapi itu pas rutin gue gak sadar gue kali ngasih makan monyet dia cek-acak gini pas rutin gitu itu langsung keriting enggak dia nanya oh iya gue bisa keriting gue nanya kenapa gue keriting acak-acak monyet oh iya oh iya maksud gue kenapa bisa dia acak-acak monyet monyet kenapa ke kepala iya iya dia mau ngacak-acak rambut gue kan kalau duluan buku monyet itu makanan kutu oh iya jadi dari kutu ya kalau anak-anak dulu itu kalau kebutuhan budukan terus 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 nah habis sining balik pagi ii balik pagi iya balik pagi nah jadi tuh ceritanya tuh gue pikniknya lagi di laut lokasinya di laut di pantai cerita tuh gue inget shooting tiga hari disitu kalau dulu kan nginep shooting, nginep tiga hari dan di pantai itu tuh gue mau bom jadi bom itu dilempar, jadi si Johan sememah itu mau dibom, jadi dilempar ke laut gue pikir jam-jam oh jadi lu nangkep? jam gitu nih, wah nih jam-jam gitu, jam gue memenin tuh, ternyata itu bom sama Johan sememah, jangan-jangan itu bom, bom, lempar, kelar, cuma satu scene satu scene tiga hari lo nginep? jadi shooting tiga hari, terus baru dabbing? dabbing, setelah selesai dabbing tuh di PPFN Pak oh iya di sana, otista bukan otista, di mana? Mampang oh iya di Mampang, di Mampang tuh dibuncit dulu tuh iya iya betul lalu lalu nah setelah dari dabbing Lear Lebar? Lear Lebar itu, film Lear Lebar lagi gue oh banyak sama Richie Ricardo dulu, Gera Pertama judulnya oh iya lagi gue tau gak Gera Pertama? iya itu gue mau jadi soko anak-anaknya oh yang ngumpet di selimut? bukan? enggak, yang Gera Pertama itu yang dia pacaran sama seri Mas Rira oh iya iya gue dulu gak kenal pemen film tapi sejak gue tau nih, karena Om Richie kan dulu rumahnya di Kelopak Gading dan dia penyanyi juga bokap tuh sering ke rumah Om Richie jadi gue kenal iya 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 ayo Om Richie yang ketiga itu, eh yang ketiga itu gue ler lebar lagi sama Anita Caroline oh iya iya keren loh banyak ini aja loh, kenal lama iya 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 filmnya, dua kenal dubbing dari situ lupa oh iya itu terus pertama dubbing di? pertama dubbing itu dubbing film maksudnya? dubbing, kenal dubbing lagi setelah lulus SMA oke setelah lulus SMA ada Afintra dulu ya Afintra di? di Romangun oh mang kakak di Romangun juga pernah ini apa ya, maaf ya ini kakak ini kakak ini kakak ada pertanyaan sebelah pertanyaan sebelah pertanyaan sebelah pengantin baru ya ini datanya dapet jelas nih pelan pelan dong aduh pengantin baru nih kalo berantem apa yang dapet jauh skr channel? Afintra oh iya dulu Afintra kan dulu ee buka luongan dubbing tuh yang channel kedua tuh iya sama kayak iya gue udah sama kok gak ketemu kita kak? tapi gue cuma sehari oh pantesan jadi gue disitu temen-temen pada ngomor nih kayak temen gue ada diasa kata siapa? Revy oh iya iya Revy Adi Ansori halo haaaaaa kak Revy terus sama Teguhkita Teguhkita halo tau gak? siapa Teguhkita? sekarang dia jadi setera film oke gue pernah ketemu sama sama mas Teguh bukan Teguhkarya tapi Teguhkita Teguhkita ada Teguhkarya sama Teguhkita bukan Teguhkita Teguhkita bukan Teguhkita oke Dekah siap-siap ya lalu lalu jadi mereka Revy dulu tuh masuk oke lu lu mau ngelamar yuk lu ditolak? gua gak ngelamar gua ngantriin doang dulu gua ngantriin temen-temen tuh anak teater kan gue dulu iya bikin teater tuh sama temen-temen tuh bikin teater tuh bikin teater terus mereka tuh ke Afintra tuh ada eh di Afintra ada lamaran Daber tapi maksudnya koran deh oh ada di koran ya kalau jaman dulu koran iya koran kalau sekarang gak ada koran nih ya Allah ini kita kayak ceritanya back to sana ya ini sesuai sama kuas ya 1773 oh iya ya Allah tuh tahun lahir lo tahun lahir lo kayak oke jump 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 eh gak lahirnya dia deh tahun lahir deh iya kita kan kita ngomongin dulu dulu oh iya dulu iya dulu iya dulu oke oke eh baru kali lu deh aku anak dulu iya kan 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 you ah gue males ngapes gue gue lebih suka gue namanya gue anak teater kan iya kan gue lebih suka main teater iya kan 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 komen-komen teater gue juga pernah dulu pada begitu hey lo gak shooting shiii sedap wah Ngapain syuting? Sini panggung Gitu gitu dulu Nah gue gak mau lah kan Udah gitu status gue tuh dulu Pertama bikin teater gue jadi sutradara dan menang Oh iya 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 Jadi tambah iya lah Sutradara? Dulu gue ikut bikin grup teater sama temen-temennya Sama Revy Tatwa Oh iya tatwa tau Terus ada Taba Taba Penemuan Gue bikin grup tuh Taba punya grup lain Tatwa adeknya tuh Purwa Iya penulis Jadi gue bikin teater tuh mama Dulu beri Beri sekarang di Astrada Taba di salah satu PH Terus Purwa Penulis Terus Kundi Rodal Marhum Dia juga pernah sempet ngastradain di salah satu PH Oh oke Revy Revy yang sorry Masih jadi daber ya Masih ada Dan PD ya Iya Oke Gue ngediriin grup Terus yang jadi sutradara itu awalnya gue disuruh Oh yang dipercaya lo kah Karena dulu kan gue masih jaman-jamannya muda dulu kan Gue kreasi gue bagus gitu Sedap Banyak hidup Iya Gue kasih tau nih bocorannya nih Dulu salah satu Yang suka sama teater gue tuh Bang Afib Almarhum Oh bang Afib Itu dia nonton terus tuh Gue pernah bikin drama tuh Pertama bikin drama grafito judulnya Grafito tuh kalo sekarang graffiti Oke Curetan-coretan dinding Curetan dinding Curetan dinding gue bikin Terus gue bikin Semua mani Dan gue bawa salah bikin Pertama kali Gak tau lah Ada lagi sebelum gue kali Gue bawa motor Semua guna bola motor ke atas panggung Wah keren Cuman dulu kan Cuaang Renng Gitu kan Bener-bener anak muda Pas pernikahan itu Iya Pernikahan gue bawa Petasan Anak juara gue tuh Sedang Tahun berapa itu kak? Tahun berapa? Tahun 90 Berapa itu? 93 Oh oke Terus? Berarti kategorinya teater terbaik Atau Drama terbaik Grup terbaik Grup terbaik Tapi gak juara satu pak Oke Jadi pak powerit lah Apa juara berapa gitu Sejakarta Sejakarta Timur Oh sejakarta Timur Gue markasnya di Jakarta Timur Karena temen-temen di Jakarta Timur Banyak di sana ya Gitu Nah Nah ketika gue Mereka pada ngelamar Barik lagi nih Pak Elia Iya Ngelamar dubbing Ini kalo gak nonton dari awal Puyang loh Tapi gue yakin Gue yakin Gue yakin Pak Pomper Seperti nonton Podcastnya dia nih 1 juta nih Target nih Bro Bro and Sis Target gue 1 juta viewer Gue mau dikasih Bonus Iya Terus ngamar Ngelamar 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 Enggak Belum tergerak Belum tergerak Oke Gue lagi Asik dengan teater Terus mulai ininya Akhirnya mulai Akhirnya mereka Aku pada dubbing gue sendirian Gak temen Gak temen Gak temen Gue artinya Elok ada dubbing lagi Biasanya nongkrom Iya Nongkrom Nongkrom kan kalo gak Nongkrom Boleh Boleh Kalau lebaran tuh banyak tuh Apa tuh Apa tuh Bici ketapa Bici ketapa Iya 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 Akhirnya gue, mau gak mau deh Gue dateng aja Dateng malem-malem Terus gue kenal sama Teguh Gue ada Gunawan, pak Ah ya, Gunawan tau Gunawan itu di teater juga Teaternya gue kenal di teater juga Akhirnya gue, karena gue punya Lingang Banyak lah, udah banyak di Alham Teguh apa? Eh yuk, Yudi Masuk aja yuk Gue mau dubbing nih Yaudah lo sini ngumpul Jadi gue gak pake tes tuh Waduh Keren Kakak iyo Kakak iyo Kakak iyo Akhirnya gue gak tes tuh Waduh, ngumpul tuh malem tuh Jadi jam 12 malem gue Sip, emang di sip ya? Di sip ya Iya, jaman dulu sip Oke Jaman dulu dubbing lo ada tempat tidurnya lo Ember, ngalamin ya? Sebenarnya tempat tidur, bisa tidur, kaki Sip, kaki cuci tangan tidur Sip, kaki cuci tangan tidur Terus film pertama lo Terus langsung dapet peran? Iya, enggak, gue gak dapet peran, diskusi Oh diskusi, wah? Gue dateng nih Dateng, bukan belakang Gue pikir tig kan Gue pikir, wah ini dubbing kali ini Dubbing gue Gue dari rumah, setiap ada film gue ikutin Kalo jaman dulu kan, kalo film jaman dulu kan Ada abad cada ini Belum tidak betul Tekst Tekstnya kan gue ikutin Kamu kemana saja Tidak Gue ikutin kan Iya, bener-bener, praktek ya kak Itu bagus sekali Dulu gue ikutin, baru gue ikutin Wah gue bisa nih kan Gue dateng ke sana, diskusi Sampai pagi pak Diskusin apaan sih? Nampak ngantuk Diskusi film Oh Diskusi tuh Dulu dubbing tuh susah gue jadi banggu Gak kayak sekarang ya Bayangannya susah Diskusi Seharian dari malam sampai pagi diskusi doang Satu film doang? Gak tau deh, film India Tadi film India nih Besoknya begitu lagi dateng Diskusi lagi Wah Capek Betul lo boke dong dulu Jajan dari bokap Dari bokap Dari bokap cuman Berapa? Berat ceban lo nih pak Iya bener Tapi deket rumah kan Deket rumah bangun kan Enggak gue bekasi pak Oh itu masih deket rumah Iya dimana bekasi Bekasi dia Pokimu bangun Karan jadi istri Tapi waktu itu belum married masih? Belum Oke Dulu Jadi gue udah dua kali Diskusi-diskusi akhirnya Besok ke hari ketiga Oh setik, gue gak dateng Iya Masih Iya Oh bener-bener buah senang Oh iya bener kan Beneran pancip Iya Udah dua hari dateng Diskusi dulu Kita ngomongin Teguh doang Iya 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 Gue ngomong ngapis Gue udah ngomong Gue ngomong ngapis Gue ngomong ngapis Jadi lu dengerin orang-orang Maras lah Tuh kita begini Bentar ada ini Iya Dua hari, tiga hari Hari ketiga gue gak dateng Ternyata Dabbing Iya Yolah gak dateng Bada daping no Iya Allah Terus akhirnya Tapi gak saat ini selesai kan dapingnya kan Gak tau pasalnya gak dateng lagi Oh Udah 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 capek agak nih Tengah terah Tengah terah Kita kan dulu Biayaan dikasih Iya Apa yang mikirin Ngeri duit Belum kepikiran Belum kepikiran kan Enggak Enggak Lu gak kuliah kak Gue pernah dulu kursus gue Oh kursus aja KPU pak Apaan tuh Baru denger Gue pikir komisi pemerintah umum Oh Sekarang juga masih ada kayaknya di Parvi Iya Soal perfilman ya Perfilman gue Iya Dulu Kirain Dia Tiap Ramadan sih kuliah juga sih Oh kuliah subuh Kuliah subuh Karena Dulu kok Disuruh kuliah Emang bokap kan Gak mau Akhirnya Ngapain bro Lu kan Udi Kesenian Lu mau jadi apa Oh iya Ya Jadi Kesenian Ya Ngapain Jadi kesenian jadi apaan Kesenian Mana ada orang jadi kesenian Oke Terus Kaka mulai dapat film Eh peran di film Dabing Kapan Wah Berapa tahun setelah kejadian itu Setelah kejadian itu Gue gak Dabing Dabing Iya Tiba-tiba Ada tuh Anto Mas Anto Anto Suartono Mas Anto tuh Mantan ketua Persusi Oh iya Oh iya Waktu Almarhum Ipi Ada di pemakaman Oh iya Oh iya Nonton Mas Lo gak dateng Nonton Oh iya mas Gua lo gak dateng Oh iya Ada ada Diwancarain Ada Itu dia tuh Mas Anto Oke Dabernya tahta Ya geng-geng lo juga Iya Kan gue bilang geng-geng Dabernya geng Oh iya bener Makanya dunia kesenian ini sempit Oke Hei Tidak selebar Daun Dari jari Dari jari Dari jari Dari jari Itu film apa kak Olam Tipu Sultan Tipu Sultan yang tayang TPI Iya Oh kan sih film apa tuh Nggak tau gue Yang mode-mode kaya Razia Sultan Oh India juga Iya Oh Itu jadi penipunya Oh enggak Setelah tawa SMA itu Solo udah gak ada bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing-bing Maaf ya Mungkin lu bersenian gak ada pikiran duit Oh iya Sekarang Sekarang Duit Susah kan Duit Duit Berarti waktu itu Kredit-kredit aja Kredit-kredit Kredit Jadi gue ikut aja pak Oke Gue gak pretensi dibayar ke orang-orang Gue gak tau Dibayar BKG Gue penting ikut nih Dari pada gak ada kerjaan Gak ada pada kerjaan Gue habis latihan nih Gue habis latihan teateran Lu padahal mau kemana Dabbing yo Nah gue masih apa ya Dibuang Yaudah gue ikut ke rumah Bukan Bekasi Motoran Motor duluan Gue ikut ya gue ikut Ikut kan Ikut tuh gue ikut Dimana tuh Di Harmoni tuh pak Cakrawala Bukan Harmoni Apa sih Studio apa sih tuh Lupa gue Iya pernah tau Iya Yangon itu shooting Eh shootingnya Studio Dhabi Oh studio santos bukan Oh iya itu tuh Dulu gue ikut tuh Disitu ikut Gue gak ratu hatin lagi Terus Yo 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 Lo mau masuk ini ga Mau nasi bungkus ga lo Mau lah Mau lah Yaudah lo masuk ke studio Masuk ke studio gue Jadi Krodit Krodit tuh dapet nasi bungkus Wala Wala Iya sekali misalnya Wala Wala Kalo dulu kan Krodit Krodit Wala Walau 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 Kayak toko itu ya Apa tokonya Kak Seto Si Kimo Iya Eh Komoh 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 Terus Walau melintang Wala Walau Isu Lama nih Film Dim manipulasi Na Disitu gue Ikut Krodit Makan Nggak Gue bernah mau kalulah Maksudnya gue mau makan nasi bungkus Gue nggak ngapa apa Iyi Dan takutnya kan dos Apa ya kan Kita nggak kerja kita makan okay Oh udah mikir dosa Jaman jurnal mau ditaruh dimana? mau ditaruh dimana mukanya gue? akhirnya gitu disitu pertama-pertama tuh terus film yang paling berkesan selama kakak jadi jaber yang paling ikonik, nah meteor garden jadi siapakah itu? jadi siapakah? jadi meteor temen gue jadi garden ya berarti? siapa namanya? jerryan, wacele, ada Tomingse, wacele, 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 wacele nah Pak Ryo jadi? satu lagi Simon, Simon, Simon jadi siapa? mecuo, mecuo coba suara gantengnya pengen denger suara ganteng kakak sancay, iya kak tidak seharusnya kau bersikap seperti itu pada Tomingse sederah memangnya kenapa kak? kau mengerti dia bukan? iya aku mengerti, ada apa itu? iya dia itu bukan dari kalanganmu ah ya Tuhan, lalu? dia itu orang dingrat oh my God, aku rakyat jelata iya oh jadi sebelum dia di India, dia pernah... pernah draco eh Cina, sorry, sorry Cina, Cina, Taiwan terus setelah itu... itu paling berkesan tuh? yang lainnya selain Meteor Garden yang paling berkesan lagi banyak yang paling berkesan itu gua Meteor Garden kenapa berkesan? karena menghasilkan uang selain daging oh itu udah mulai mikirin duit? udah mikirin cuan cuan jadi gua dulu tuh selain dubbing gua kan ke Bandung jadi kayak artis oh iya jumpa fest ada jumpa fest yang pake wig, yang pake wig kak oh itu ga pake wig? yang pake wig juga loh kaya rame-rame ga pake wig itu sih Uli Uli itu usli ya? itu gara-gara itu tuh terkusi dulu ngadain ngadain quiz udah berdaper Meteor Garden pake wig gua ga mau Uli ada pake wig Uli kok mau sih ya? oh kaya mambarna kucingnya susana ya udah baru siapa aja tuh udah baru siapa jawab selain rio dia Uli Resli Tri 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 kalau di kalangan kami Triadi Budi Trakoso Tri Budi bukan Triadi Tri Budi Tri Budi soaminya ilah Tri Budi kalau kami kenalnya Tri Man iya kita ga gila Tri Man pengaruh diri men melalui kalau dia bertiga Trilogy kalau dia berdua Trilogy Oke itu paling berkesan Turi Turi Sancai dulu Haris Itu film Tanjung Duren Itu sempat kemana-mana tuh Viral ya Booming ya Wah gitu merasakan Bener-bener berasa jadi artis lah Di horison Bukan yang mau ketemu artisnya Terus Bukan yang ketemu Dabr Pengisi suaranya Lalu kamu film apa lagi Kak? Ya hati-hati makanya pacaran sama Dabr Dubslopers Kenapa? Kenapa? Jangan suka dengan suaranya dulu Lihat mukanya Kadang-kadang suara menipu Kadang-kadang suara menipu Suara ganteng ya Muka ganteng Garang yuk kageteng ya Kak Muka ganteng Ya setelah meter garden? Ya meter garden mahabarata ya Oh ya mahabarata Karena kan? Karena ya suami gue Oh ya Jadi karena Karena gue suka dengan toko kan Ya ganteng pula Apa? Kalau ganteng semua bintang film India Wampir rata-rata ganteng 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 Ria ini juga spesialis pengisi Sakti Kapur Ah iya selalu dimana-mana Apapun judulnya Ya awalnya gue ngisi Sakti Kapur ini Pengereknya Gue recalling Sakti Kapur Sampai sekarang Sakti Kapur Dia juga jadi polisi pernah Komedian juga pernah Kadang lucu Ruci ya Antak gue sih sering Dan sesuai dengan suara Pak Ria Terus suka duka lo jadi dapur apa Kak? Masih ada lagi Yang fenomenal Oh ya apa? Pak Larusi Ketemu dong Sama Siva Coba dong Dialog Gue ke Vila nih Ke Vila gue pernah main-main sama bini gue Sama temen-temen gue ke Vila Ada anak kecil denger suara gue Eh kayaknya suara Hahahaha Suara palo dusing nih Tau Coba dialog sama Siva dong Udah dialog ya Siva Hei Siva Wah Kenapa palo dusing? Bahaya ini Wah Dimana di kota Vedas Iya Waduh kalau begitu kita harus cepat-cepat kesana pak Ayo Siva Iya Hahaha Anggir anggir Keren 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 Wuuu Ada lagi satu serial yang diisi Rio ini yang bikin saya kaget Oh iya Thomas Endcren Nah Kok bisa jadi Thomas yang kecil? Coba coba Thomas Ya gimana Kak? Suara Thomas dong Kak Thomas Halo Persi Halo Thomas Sedang apa kau? Aku sedang menunggumu Oh Persi Ayo kita bawa barang-barang ini Kau kata sodor Ya baiklah Hahahaha 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 Biasa ga suara serang bisa ingin suara tangan Ya kan? Oh iya Hahahaha 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 Eh suara gantengnya juga ada loh Ada Uh udah tadi Udah tadi Engga suara ganteng yang Engga benar ganteng yang dia Behind suaminya Tapki kan Oh karena ada beberapa movie ZTV juga Suara-suara ganteng Berarti multi talented lah ya Kakak gue Oh iiii Awalnya kan bintang gue lebar Iya Gua rasa ga usah Ga usah Ga usah dengerin suara gua Nonton aja Hahahaha 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 Ada pengalaman lucu ga selama di Selama jadi daber Jadi daber Selama jadi daber Lucu-lucu pak Oh lucu-lucu Dari tadi juga lucu sih Hahahaha Banyak banget sih Saya tuh banyak yang lucunya daripada seriusnya Oke Temen-temen saya memang lucu-lucu Hahahaha 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 Contohnya ga ada yang inget nih Nggak ada yang inget Dulu gua pernah dubbing Orangnya udah pulang sih Tadi ada Sama Richie Hahahaha 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 Nah itulah Gua syuting dulu waktu kecil sama Richie Ricardo Hahahaha Udah gede kan Sama Richie Iya bener-bener Iya bener-bener 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 Mereka udah bilang sama Richie Studio nya ga ada AC nya kali ya Ya Allah Panas Wah keren Wah kalo gue cewek mah Udah Oke Richie Richie doang Kok dukanya ada ga? Di Dunia Dabing lo pernah ngerasain dukanya gitu Dukanya ya kalo gajian Itu bukan duka Semua sama Semua sama Enggak ada kan nya sih Enak ya Dunia Dabing tuh enak banget ya kak Happy-happy aja ya Dunia gue ben Heeey Kalo Dabber favorit lo kak? Di Indonesia ya? Iya menurut lo Lu seneng nih gue suka Maria Untuk Oh Maria Untuk Kenapa? Suara ini bagus Terus suara juga gue kalo nonton film dia tuh Kalo di 21 tuh Oke Mantap ya Pinti atas satu Telah Telah diruka Eh sedap Harap Tunggu di pintunya masih Ini tuh Ini tuh gue mau nonton Kalo yang cowok Cowok siapa? Cowok siapa ya? Pak Takur Pak Takur Pak Takur Aku Tidak Suka Dengan Kau Ampun Pak Panggil Arjun Ampun Oh iya Oke 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 Silahkan Dabber atau sutradara teater Dabber Dabber dan sutradara teater Dabber Dabber Dulu sutradara teater sekarang Dabber Dabber Satu Honor kecil tapi cash atau honor gede tapi lama? Honor kecil tapi cash Dibakat dong, dibakat Beli padang, beli padang Kak, antagonis atau protagonis? Antagonis Banyak job tapi gak ada waktu buat keluarga Atau banyak waktu tapi gak punya duit? Banyak waktu, banyak job tapi gak ada waktu luar galak Karena kan gue parah keluar Anak udah gede-gede semua ya? Oke, berikutnya Film seri atau film lepas? Film seri Peran utama tapi mati atau peran figuran tiap episode ada? Peran figuran Yang penting cuman ya, gak peduli ya Gede apa aja lah Ya bener Ladusing atau Thomas? Ladusing Oke Dapet peran karena casting atau dapet peran karena faktor kedekatan sama PD? Karena kedekatan sama PD Seti ke tangan Kak, selingkuh atau diselingkuhin? satu-satu menurut lu bukan lo praktekin sakit hati atau sakit gigi sakit gigi kenapa kenapa terakhir pengarah dialog yang jutek tapi sering ngesting atau pengarah dialog yang baik tapi jarang ngesting pengarah-pengarah jutek yang ngesting ada tips gak buat dabar-dabar baru? buat dabar-dabar baru teruskan kreasi jangan lupa terus mencari jangan sekedar baca karakter yang penting karena setelah baru lu akan jadi lama yang lama kemana? senior yang lama senior yang lama terus berkreasi karakter yang dicari siap-siap dablo parah demikian tadi obrolan kita dengan Riu Fitra salah satu dabar top di dunia suara suara pokoknya ingat selalu berkreasi selalu belajar untuk bisa menjadi dabar di Indonesia nah masih banyak bintang tamu yang lain yang top dan keren iya tunggu ya jangan lupa like, subscribe, dan komen lalu di share ke teman-teman kalian di KMCI Channel channel oke, terima kasih Riu Fitra ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.